Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi Yang pastinya kekinian Dan tentunya banyak disukai banyak orang Mau tau bagaimana membuatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya Pertama siapkan 3 buah sosis Lalu diiris kecil-kecil seperti ini Kemudian sisihkan dulu Selanjutnya siapkan 100 gram daun bawang Lalu diiris tipis-tipis juga Nah kita sisihkan dulu Kemudian siapkan mie kering Ini saya beli seharga Rp 10.000 Beratnya 600 gram Tapi ini tidak saya pakai semua ya teman-teman Hanya 200 gram saja Sebelumnya sudah saya didihkan air Masukkan mie-nya Masak sampai mie-nya empuk Nah ini mie-nya sudah empuk Matikan api kompornya Lalu disaring ya teman-teman Kemudian masukkan dalam wadah Sekarang kita akan gunting kecil-kecil seperti ini Kalau sudah langsung saja Masukkan sosis yang sudah diiris kecil-kecil Masukkan juga daun bawang Satu bungkus masako sapi Lalu masukkan juga dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan Seperempat sendok makan lada bubuk Dua butir telur Dan terakhir Masukkan setengah sendok makan garam Diaduk sampai semua bahan tercampur rata Oke ini sudah tercampur rata Selanjutnya siapkan wadah Masukkan dua sendok makan tepung terigu Dan secukupnya air Diaduk agar tepungnya larut Nah ini tepungnya sudah larut Kemudian siapkan kulit lumpia Langkah selanjutnya Ambil satu lembar kulit lumpia Kemudian isi dengan Satu setengah sendok makan mie Dan untuk pinggirannya Kita olesi tepung perekat yang sudah kita buat tadi Kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman Dan pinggirannya kita tekan-tekan sedikit Nah seperti ini Mudah sekali kan Supaya lebih jelas Saya ulangi lagi Nah lakukan sampai selesai ya teman-teman Oke ini sudah saya isi semua Langsung saja kita goreng Di dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang saja Jika di satu sisinya sudah kecoklatan Bisa dibalik Nah ini kedua sisinya sudah kecoklatan Bisa diangkat Kemudian ditiriskan Goreng kembali sampai habis ya Nah setelah digoreng semua Martabak mie-nya siap disajikan Untuk ide jualan Bisa pakai kertas minyak mini Seperti ini Nah jadi kalau ada yang mau beli satuan Bisa ditambahkan saus saset Seperti ini Nah ini pas banget Buat kita jual Seribu lima ratusan Atau dua ribuan ya teman-teman Cara makannya Kita tuang saja Sausnya di atas martabaknya Oke sekarang saya akan coba dulu Rasanya gurih banget Crispy Di dalamnya lembut Perpaduan mie Sosis Daun bawang dan telur Ini enak banget teman-teman Apalagi ditambah saus sambal Seperti ini Emang juara ya teman-teman Teman-teman wajib coba juga ya Oke cukup sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga menginspirasi teman-teman Untuk jualan Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh